Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electronica Tutorial perbaikan seputar Elektronik, televisi, LED, LCD Plasma dan lain sebagainya Terima kasih sudah menonton video ini Dan pada video kali ini Saya ada kerjaan Titipan teman Yaitu sebuah mesin TV CRT atau TV tabung, entah merek apa Saya tidak tahu ini Tanpa tabung, dia hanya membawa mesin Yang katanya saya Disuruh memasang Memasang tuner TV digital Oke nanti akan saya coba pasang Disini ada Beberapa pin kalau saya lihat Karena saya baru pertama kali juga untuk Memasang TV tuner model Ini Disini ada tulisan Payout Video Ini ada ground Ini ada 12V Ground NC NC IR In L out Untuk audio out Untuk set Nanti tidak dipasang R out Nanti kita pasang Untuk audio R IR out Nanti kita pasang Sensor Sensor remote Jadi yang kita pasang IR R out Set tidak kita pasang L out Nanti kita pasang Ground 12V Dan video out Untuk lebih jelasnya Mari kita Simak video selanjutnya Untuk langkah awal Kita Saya akan membuka dulu Untuk tunernya Tuner bawaan dari TV tabung ini Akan saya buka dulu Sudah sesuai Dengan tuner bawaannya Sudah kita masukkan Gini Nanti Mesinnya kita Balik Seperti ini Kita balik Seperti ini Kemudian kita Solder Seperti biasa Seperti ini Seperti ini Dan setelah Kita solder Yang otomatis Untuk pin-pinnya ini Dia akan terkoneksi Ke Pin tuner Sebelumnya Disini Untuk Jalur-jalur Jalur-jalur Yang terhubung Ke pin ini Nanti kita Putus Aja Seperti Jalur ini Kita putus Aja Nanti pakai Cutter Oke Nanti akan Saya lanjut Putus Jalur Yang terhubung Ke pin tuner Digital ini Nah Seperti ini Untuk Jalur-jalur Yang terhubung Ke pin tuner Ini Kita putus Seperti ini Kita putus Ini putus Semua Putus Semua Ini karena Tidak ada Yang terhubung Ke sini Jadi tidak Usah diputus Yang untuk Ground ini Jangan diputus Biarin Untuk body Dan ini Kita putus Juga Ini Kita putus Yang ini Nomor Dua Dari belakang Tidak diputus Karena disini Sama-sama Ground Disini terhubung Ke ground Tidak usah Diputus Tidak apa-apa Seperti ini Setelah Jalur-jalur Yang terhubung Ke pin tuner Digital ini Kita putus Nanti Kita lihat Lagi Disini Untuk Urutannya Urutannya Disini Nah Yang nomor Satu Dari belakang Ini Yaitu Ada tulisan Vout Berarti Video Out Nanti Ini Akan Saya jumper Ke Video Input Di RCA Ini Nanti Kita cari Video Input Kakinya Terhubung Ke Yang mana Nanti Kita cari Oke Ini Untuk Pin Paling Belakang Kita Koneksikan Dulu Ke Input Yang disini Kalau tidak Saya Untuk Mesin Cina Untuk Input Video Itu Yang Di bawah Nanti Kalau Salah Kalau Masih Ada Box Bisa Dilihat Di Box Ada Tulisan AP Input Atau Output Kita Ambil Yang Input Ini Karena Tidak Ada Box Saya Hanya Mendebak Bahwa Yang Input Itu Yang Bawah Untuk Mengetahuinya Kita Colok Tester Seperti Ini Mana Yang Terhubung Ke Pin Input Ini Yang Ini Bukan Yang Ini Ground Terhubung Yang Yang Ini Untuk Input Terhubung Nah Nanti Saya Jumper Kesini Untuk Video Input Out Dari Sini Nanti Kita Jumper Kesini Oke Lanjut Saya Solder Dulu Nah Ini Untuk Video Out Sudah Saya Koneksi Kesini Sekarang Tinggal Audionya Ini Pin Satu Dari Belakang Ini Yang Dekat Colokan Tuner Sama Pin Lima Kita Lihat Disini Ada Tulisannya Juga Air Out Terus Ini Air Out Nomor 4 1 2 3 4 Air Out Air Out Nomor 4 Berarti Ini Saya Salah Nanti Saya Pindah Dulu Oke Untuk Ini Air Out Nah Ini Kabelnya Sudah Saya Pasang Nanti Saya Koneksikan Ke sini Ke colokan Yang Merah Ini Kita Cari Colokan Yang Merah Terkoneksi Kemana Nanti Pakai Tester Boleh Harusnya Yang Ini Nah Yang Ini Nanti Kalau Salah Tinggal Pindah Ke Yang Atas Saja Ya Ini Saya Hanya Mendebak Karena Tidak Ada Box Oke Saya Solder Dulu Oke Jadi Untuk L Air Out Dan L O Ya L Air Out Dan R O Air Out Saya Koneksikan Kesini Ini Sebenarnya Mono Ya Bisa Pake Satu Pake Air Atau L Aja Tapi Saya Coba Pasang Dua Duanya Ya Nah Seperti Ini Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Pin Selanjutnya Yaitu Untuk Air Itu Untuk Remote Ya Air In Berarti Pin 5 Ya 1 2 3 4 Pin 5 Ya Dari Belakang Ini Air In Tulisannya Nanti Saya Zoom Nah Air In Nanti Kita Koneksi Ke Air Ini Ya Ke Air Ini Kesini Ini ada Tulisannya Nanti Air In Ya Oke Lanjut Saya Ambil Kabelnya Dulu Nah Untuk Ini Nomor 5 Dari Belakang 1 2 3 4 5 Kita Koneksikan Ke Sensor Remote Ya Air In Disini Sensor Remote Cina Seperti Ini Biasanya Untuk Air Yang Paling Kiri Ini Ada 3 Pin Di Air Ini Air Namanya Air Sensor Yang Tengah Ground Yang Pinggir PCC Pinggir Kanan Dari Kamera Yang Kiri Itu Yaitu Air Karena Kalau Kesini Kejauhan Nanti Terlalu Jauh Nanti Kita Ambil Aja Koneksi Ke Mesin Nya Disini Setelah Saya Cari Disini Yang Terhubung Ke Pin Kiri Air Ini Yaitu Pada Pin Ini Pada Kabel Soket Yang Ini Yang Kabelnya Ada 4 Nanti Jadi Akan Saya Solder Kesini Untuk Air In Biar Lebih Dekat Maksudnya Biar Kabelnya Tidak Terlalu Berantakan Nanti Oke Saya Solder Dulu Nah Ini Sudah Saya Solder Air In Disini Yang Mana Ini Terhubung Ke Soket Ke Soket Ini Yang Menuju Ke Sensor Sensor Remote Bagian Kiri Pin Paling Pinggir Kiri Dari Remote Sensor Ini Bisa Dicari Nanti Jalurnya Ditelusuri Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Untuk Pin Selanjutnya Yang Perlu Kita Pasang Yaitu Kalau Ground Sudah Otomatis Terpasang Tadi Dari Bodi Tinggal Untuk 12 Pol Nah PCC 12 Pol Berarti Nomor 123 3 Dari Oke Untuk PCC 12 Pol Seperti Ini Nah Ini Sudah Saya Kasih Kabel Untuk 12 Pol Nanti Akan Saya Coba Koneksikan Kesini Kelaut Sekunder Power Supply Yang Dimana Disini Setahu Saya Untuk Disini Yaitu Tegangan Untuk Audio Antara 12 Sampai 16 Takutnya Kebesaran Nanti Saya Coba Koneksi Kesini Dulu Koneksi Ke Ini Tegangan 10 Sampai 11 Biasanya Yang Disini Untuk PCC 8 Sama 5 Pol Untuk Mesin Aslinya Nanti Saya Koneksi Kesini Dioda Nomor 2 Yang Ini 24 Kebesaran Yang Ini 160 115 Ini 24 Sampai 27 Biasanya Kalau Ini Biasanya Paling Besar 11 Pol Untuk Lebih Aman Saya Coba Kesini Nanti Kalau Kesini Tidak Kuat Nanti Saya Ambil Dari Audio Ya Dari Audio Atau Nanti Bikin Tegangan Sendiri Lilit Dari Playback Pun Boleh Untuk Lebih Aman Simpelnya Nanti Akan Saya Pasang Kesini Ketegangan Tegangan Pol Lanjut Saya Pasang Dulu Nah Ini Sudah Saya Pasang Untuk Tegangan 12 Pol Ambil Dari Out Sekunder Power Supply Yang Buat Tegangan 5 Sama 8 Pol Disini Nanti Kalau Emang Tidak Berhasil Akan Saya Rubah Lagi Atau Ini Tadi Hanya Saya Menyebab Ini Saya Koneksikan Ke Soket Bawah Kalau Emang Salah Nanti Saya Koneksikan Ke Soket Yang Atas Oke Lanjut Tinggal Saya Coba Dulu Saya Ambil Dulu Tabung Ya Saya Ambil Dulu Tabung Untuk Mencobanya Lanjut Mesinnya Sudah Saya Pasang Sementara Ke Tabung Politron Politron Slim 21 Nanti Akan Saya Coba Nyalakan Apakah Sudah Terkoneksi Atau Belum Dan Untuk Mengkoneksikannya Nanti Untuk TV Kita Pindahkan Ke AP Input AP Input 1 Pake Remote TV Atau Pake Tombol Ini Karena Ini Terkoneksi Ke Belakang Kalau Belakang Itu AP 1 Kalau AP 2 Biasanya Di Depan Colokannya Seperti Disini Biasanya Ini AP 2 Tadi Sudah Saya Pindahkan Ke AP 1 Tinggal Saya Nyalakan Disini Apakah Sudah Ada Tampilan Untuk Menu TV Digital Kita Lihat Nah Ini Sudah Ada Menu Untuk TV Digital Merak Ini Merak TV Ya Sipiba Nah Ini Sudah AP 1 Nah Ini Sudah Ada RCTI Tadi Ada Tapi Disini Knock Signal Sepertinya Belum Terprogram Atau Mungkin Antenanya Belum Terkoneksi Nanti Ini Untuk Remote Coba Saya Pijat Remote Apakah Berfungsi Atau Tidak Untuk Mengatur Setup Dulu Ternyata Ini Untuk Remote Belum Respon Ya Mungkin Remote Yang Rusak Atau Ada Yang Salah Tadi Saya Pemasangannya Oke Saya Lanjut Dulu Untuk Mencari Permasalahan Remote Tidak Bisa Respon Ya Yang Otomatis Tidak Bisa Mengatur Untuk Tunernya Ini Oke Lanjut Ini Tadi Untuk Sensor Remote Sudah Saya Ganti Ya Karena Remote Tidak Terkoneksi Ternyata Untuk Sensor Remote Yang Di TV Ini Rusak Ya Karena Nanti Untuk Sensor TV Digital Ikut Ke Sensor TV Remote Juga Seperti Ini Yang Tadi Dijumper Kesini Ya Oke Sekarang Ini Sudah Ada Tampilan Seperti Ini Ini Lagi Serting Automatis Sudah Lagi Posisi Auto Searching Kita Setting Seperti Biasa Seperti Set Top Pada Umumnya Nah Ini Sudah Mendapatkan 15 Program Kita Tunggu Ya Kita Tunggu Sampai Selesai Untuk Auto Searching Sambil Tadi Saya Menjelaskan Lagi Disini Untuk Koneksinya Yang Dimana Untuk Audio Video Out Disini Tadi Ambil Yang Di Kaki Bawah Sebenarnya Untuk Disini Pun Bisa Alternatif Ini Sama Lo Ro Video Bisa Pakai Kabel Ini Tapi Tadi Saya Tidak Pakai Kabel Yang Ini Saya Menggunakan Kabel Disini Langsung Jumper Di Bawah Ini Terserah Nanti Ini Untuk Yang Satunya Untuk USB Boleh Dipasang Boleh Tidak Tergantung Keperluannya Nanti Kita Lihat Untuk Auto Searching Ini Sudah Mendapatkan 35 Program Sudah Dapat 3x5 Program Sudah Selesai Nah Ini Sudah Dapat Gelombang Kita Pindah Coba Memakai Remote Set Talk Box Sudah Berpindah Sudah Berfungsi Ya Remote Oke Alhamdulillah Terselesaikan Pemasangan Tuner Digital Pada Mesir Seperti Ini Saya Coba Pada TV Tabung Saya Tetabung Sekian Untuk Tutorial Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektronika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Terselesaikan